Sejak dibuka sebulan lalu, wisata Havana Hills di Cilacap selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan setiap harinya tercatat kurang lebih ada seribu wisatawan yang berkunjung. Tak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari luar kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jateng, ada Pinky Anggreni yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Pinky. Baik, Fireda. Terima kasih. Jadi di Cilacap ada salah satu tempat wisata baru, yaitu Havana Hills yang ada di Desa Jeruklegi, Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Jadi Havana Hills ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata ketika kita berkunjung ke Kabupaten Cilacap. Di sini, di Havana Hills, kita bisa melihat kota Cilacap dari ketinggian, Firda. Kita bisa melihat industrial view, kota Cilacap, dan juga pemandangan hamparan kota Cilacap dari ketinggian. Untuk dapat masuk ke Havana Hills ini, kita cukup meroboh kocek 15 ribu saja, Firda. Di sini juga disediakan beberapa bahana seperti bioskopi art, FIPP, playground anak, kemudian waterground, dan tentunya spot selfie yang menjadi favorit pengunjung di Havana Hills ini. Baik, Firda, walaupun baru dibuka sekitar dua bulan, tapi Havana Hills ini selalu rame dikunjungi oleh para wisatawan, Firda. Terlebih ketika hari libur seperti libur sekolah saat ini. Bahkan menurut informasi dari pengelola atau pengembang kawasan Havana Hills, setiap harinya tercatat ada seribu pengunjung yang datang. Dan mereka tidak hanya dari wisatawan dari wilayah Cilacap saja, namun dari luar kota seperti Purbaliga, Banyumah, Cilacap, Kebumen, bahkan beberapa ada yang dari luar kota seperti Jakarta dan Surabaya, Firda. Bagi Anda yang datang ke Cilacap, saya sarankan untuk bisa mampir sejenak ke Havana Hills. Karena di sini kita dapat melihat keindahan kota Cilacap dari ketinggian dan tentunya industrial view, karena tidak semua kota ini bisa memiliki industrial view, Firda. Untuk dari kota Cilacapnya, kita dapat menempuhnya sekitar 20 menit saja, Firda. Baik, terima kasih rekan Pinky dari Tribun Cateng atas laporannya selamat bertugas kembali. Dan Tribun Tersekan kami tampilkan wawancara dari Deddy Tri Dianto, pengembang kawasan Havana Hills, Cilacap, dan juga dua orang pengunjung bernama Nia dan Alia. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kesannya di Havana Hills, Mbak? Bagus sih, tempatnya asri, pemandangannya juga bagus. Kalau Mbaknya sendiri sudah berapa kali ke Havana Hills? Pertama kali dan kesannya Mbaknya. Selamat tinggi, terus kencang di media sosial, jadi kita atas dasar itu kita bikin wisata spot-foto di sini. Alasan adanya Havana ini karena memang potensial alam Cilacap itu sangat bagus, jadi memang harus dieksplore. Jadi kita bisa buktikan bahwasannya Cilacap ini mampu dan Cilacap bisa. Bukan hanya segera wisata pantai, tapi ada nih wisata alam yang seperti ini yang bisa view-nya bagus, bisa lihat kemana-mana. Jadi opsional, jadi kita ada di atas, menikmati view terutama untuk orang pengunjung yang datang ke sini. Bisa dilihat kita punya view industrial, mungkin view industrial ini tidak di setiap kontak punya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!